Polisi masih mendalami penyebab lift jatuh yang menyebabkan 5 karyawan resort di Ubud Giyanyar, Bali meninggal dunia. Kuat dugaan pihak resort tidak melakukan perawatan lift secara berkala. Kepanikan terjadi sesaat setelah jatuhnya lift di sebuah resort di kawasan Ubud Giyanyar, Jumat Siang. 5 karyawan yang berada di dalam lift ikut terseret jatuh ke jurang sedalam 100 meter. Dua korban meninggal dunia di lokasi, sementara tiga karyawan lain yang sempat dibawa ke rumah sakit, nyawanya akhirnya tak tertolong. Diduga, tali seling baja pengangkut lift terputus. Kita akan tetap membangun pendidikan dan untuk kelanjutannya. Nanti dari waktu kita akan jelas kepada masyarakat, kalau betul tidak jadi polemik yang mengarah viral untuk saling bertanya, tetap upaya pinja kita akan suatu saat setelah kian ini kita akan berjelasan yang pasti. Polisi langsung bergerak cepat mendalami tragedi maut itu. Dari hasil olah TKP, ada dugaan kuat pihak resort tidak melakukan perawatan lift secara berkala. Namun pemilik resort membantahnya. Ada teknisi yang kerja sebagai maintenance yang sudah kita ajak bicara itu menyatakan bahwa ya kalau memang ada bunyi atau ada yang aneh barulah diperiksa gitu. Jadi kami duga maintenance ini tidak rutin. Itu kan masih tahun masih berlaku, November 2002, akhir November 2002. Jadi masih mayak untuk satu tahun ada tulisannya. Termasuk jensel, termasuk hidran, apa semua, kita semua setiap tahun ada pemeriksaan. Salah satu korban tewas, Ari Setiawan, ternyata baru beberapa bulan bekerja di resort tersebut. Meski terpukul, ayah korban mengaku ikhlas dengan kejadian ini. Arianto Hotapea melaporkan dari Gianyar Bali.